Tidak ada keluhan ya Bu? Kalau keluhan ada, secara khusus bagi kelompok tani kami yang ada di Kabupaten Kosok untuk akses jalan tani. Ada kerinduan kami, apakah Ibu bisa memberi perhatian kepada Kabupaten Kosok secara khusus untuk kelompok wanita tani yang ada di desa kami untuk bisa memperbaiki atau bisa membangun jalan tani yang ada di desa kami. Karena kasihan Ibu, untuk mengeluarkan hasil saja, untuk mengeluarkan hasil saja, untuk hasil jagung saja masih dipikul atau bisa menggunakan jasa ternam. Sebetulnya untuk mengangkut dengan hewan itu juga bagus loh Ibu. Masih lamban kalau kita menggunakan hewan itu. Bisa jadi, sedangkan setengah tidak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu mendapatkan penghargaan apa? Mendapatkan penghargaan di bidang pertanian. Pertanian. Apa saja Ibu kegiatannya? Saya adalah seorang ketua kelompok wanita tani yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kediatan saya, saya adalah seorang petani. Sebagai ketua kelompok tani bagaimana saya harus memberi motivasi kepada anggota. Anggota kelompok tani di dalam mengembangkan, membantu tugas dari suami untuk bisa memberi diri, membantu untuk kebutuhan. Ibu, sudah berapa tahun Ibu? Ibu, sudah sejak dari tahun 2017. Tetap semangat Kartini ya Ibu? Siap. Harus semangat. Tidak ada keluhan ya Ibu? Kalau keluhan ada. Secara khusus, bagi kelompok tani kami yang ada di Kabupaten Kosok, untuk akses jalan tani. Akses jalan tani, maksudnya apa Ibu? Jalan umum? Maksudnya, jalan kantong produksinya Ibu. Keproduksinya bagaimana? Untuk sementara, akses jalan yang dilalui oleh petani ketika pergi ke kebun atau kelahan sawah, dia masih jalan kaki, jalan kaki. Jadi, ada kerinduan kami, apakah Ibu bisa memberi perhatian kepada Kabupaten Kosok secara khusus untuk kelompok wanita tani yang ada di desa kami, untuk bisa memperbaiki atau bisa membangun jalan tani yang ada di desa kami. Karena kasihan Ibu, untuk mengeluarkan hasil saja, untuk hasil jagung saja masih dipikul atau bisa menggunakan jasa ternak. Jadi, kalau bisa diberikan bantuan kepada kami, mungkin itu memudahkan para petani untuk mengeluarkan hasil. Sementara saya terima keluhan-keluhannya Ibu, nanti tindak lanjutnya. Terima kasih Ibu. Ya, nanti ini Ibu Gubernur, Pak Gubernur. Bapak, Ibu Gubernur. Baik, baik Ibu. Untuk perhatiannya, ini dari keluhan dari petani dari mana Ibu tadi? Desa apa? Poso. Dari Kabupaten Poso, Bu. Kabupaten Poso, jauh sekali itu ya. Ya, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, untuk diperhatikan mungkin keluhannya. Mungkin sebetulnya untuk mengangkut dengan hewan itu juga bagus loh Ibu. Ibu. Tapi, tapi apapun. Masih lambat kalau misalnya target satu hari itu kita bisa langsung mengeluarkan hasil keseluruhan, kalau kita menggunakan hewan itu bisa jadi, sedangkan setengah tidak. Ini sudah didengar Bapak-Ibu Gubernur, nanti mungkin Bapak-Ibu Gubernur bagaimana caranya untuk bisa lancar dalam aktivitas untuk di tempat tujuan ya Ibu ya. Begitu Ibu? Siap, siap Bu. Ya, Pak Gubernur. Ada berapa total yang menerima penghargaan? Kami di sini yang menerima penghargaan itu ada 12 Kabupaten dan satu total. Jadi seluruhnya ada 13. Ya, juga ada transparan apa sudah diterima transparannya? Sudah, sudah diterima semuanya. Alhamdulillah, untuk semangat Kartini sekarang. Terima kasih.